RRI NET Informasi, Budaya, dan Global RRI NET Radiovisual Asisten Potensi Maritim ASPOTMAR Kepala Staff Angkatan Laut berkunjung di Kampung Bahari Nusantara yang bertempat di Desa Oiselik, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur melaksanakan sosialisasi Kampung Bahari Nusantara dan melaksanakan serbuan vaksinasi maritim yang dilaksanakan di Kampung Bahari Nusantara pada selasa 5 April 2022 Asisten Potensi Maritim Kepala Staff Angkatan Laut, Majen TNI Marinir Nur Alamsya ketika dikonfirmasi awak media di salah-salah pelaksanaan peninjauan Kampung Bahari Nusantara dan pelaksanaan baksos serta serbuan vaksinasi mengatakan tujuan kunjungan ke Kampung Bahari Nusantara di Oiseli guna mensosialisasikan program Bahari Nusantara selain itu dengan adanya Kampung Bahari Nusantara dapat meningkatkan semua sektor, terutama sektor kesehatan, sektor ekonomi, dan sektor pendidikan lebih lanjut Majen TNI Marinir Nur Alamsya Asisten Potensi Maritim Kepala Staff Angkatan Laut menambahkan kegiatan lainnya dilaksanakan vaksinasi maritim dan berkunjung ke Pulau Ndana Kami dari Mabes Angkatan Laut hadir ke sini sesuai dengan program dari Bapak Kepala Staff Angkatan Laut untuk melaksanakan pembesaran dan mensosialisasikan tentang Kampung Bahari Nusantara Kampung Bahari Nusantara ini yang kemudian akan dibesarkan oleh masing-masing pangkalan termasuk salah satu yang sekarang kita berada ini di Kampung Bahari Nusantara, Oseli ini Kampung Bahari yang disiapkan oleh Lanal Rote Kampung Bahari Nusantara ini tujuannya jelas untuk meningkatkan apa yang ada di kampung-kampung tersebut baik itu sisi kesehatan, sisi ekonomi, maupun sisi pendidikan Sekarang yang pertama disini di Kampung Bahari Nusantara ini Kampung Bahari Nusantara, Oseli ini melaksanakan vaksinasi kemudian nanti kita melihat beberapa nanti setelah ini kita akan ke perbatasan ke Pulau Ndana untuk melihat teman-teman kita yang bertugas di ujung depan negara kita Sementara itu Wakil Bupati Rotendau, Stefanus M. Saek dikonfirmasi diselah mendampingi kunjungan rombongan ASPOTMAR mengucapkan terima kasih atas kunjungan rombongan ASPOTMAR Kepala Staf Angkatan Laut bersama Lantamal 7 Kupang ke Rotendau dan Wakil Bupati Rotendau sangat berharap sinergitas yang sudah terbentuk dapat meningkatkan sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan ekonomi Kami pemerintah daerah Kabupaten Rotendau bersama segenap masyarakat Kabupaten Rotendau ucapkan banyak terima kasih atas kunjungan kerja Bapak ASPOTMAR TNI AL dari Mabes Angkatan Laut dan juga bersama dengan Bapak Danlan Tamal ini kunjungan pertama Bapak dan Lantamal Karote Bapak bersama dengan seluruh rombongan dan ibu-ibu yang luar biasa tentu di dalam kunjungan ini pada intinya tadi disampaikan oleh Bapak ASPOTMAR bahwa kita bersinergi untuk mendorong masyarakat kita untuk bisa maju dalam tiga aspek tadi disebutkan yang pertama adalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kunjungan asisten potensi maritim Kepala Staf Angkatan Laut bersama rombongan bukan hanya melaksanakan kunjungan di Kampung Bahari Nusantara dan meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi serta kepulauan dana rombongan ASPOTMAR juga melakukan bakti sosial dan melaksanakan buka puasa bersama di Kampung Bahari Nusantara Oiseli dan kunjungan asisten potensi maritim Kepala Staf Angkatan Laut didampingi oleh Komandan Lantamal Tujukupang, Komandan Lanal Pulau Rote Wakil Bupati Rotendau bersama Forkopimda Kebupaten Rotendau dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote Ian Aplugi melaporkan terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.